yo what's up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bersama saya gokil abis baju jendel vlog taram 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 oke bosku ya jadi di kesempatan video kali ini nah bentar ini saya mau menata dulu ya jadi di kesempatan video kali ini ya guys ya kita membuat judul tema yaitu jangan mengecewakan orang korea ya guys ya Oke jangan mengecewakan orang korea guys karena begini guys saya ulangi lagi kita jangan sampai mengecewakan orang korea karena kenapa karena orang korea mengambil kita itu enggak gratis guys orang korea yang memperkerjakan kita yang mengambil kita itu enggak gratis video ini saya tujukan untuk buat temen-temen yang mau proses ke korea yang mau proses ke korea agar modal utama satu mental kuatkan dulu ya guys ya mental kuatkan dulu karena kenapa mental itu adalah akar dari segala akar guys ya mental itu banyak berbagai sisi ya yang pertama kuatkan mental hati kamu agar kamu ketika susah menghadapi bahasa terus agar kamu ketika dimarahin bosnya agar kamu mungkin suatu saat akan ada problem itu mental yang pertama mental hati guys kuatkan hati keskuatkan hati ini sampean zaman jangan piet ojo ojo gampang pedot hati nih guys karena mental itu ketika kita bekerja di luar negeri itu dibutuhkan segalanya guys kalau zaman mental hatimu lemah kamu dimarahin bosnya bos bisa marah itu karena tergantung ke kita guys ya mungkin kita disuruh kita enggak tahu artinya mungkin kita memerusak produksinya atau ke barang ada yang cacat ketika kamu dimarahin dan mental kamu ecek ya guys ya dan mental kamu ecek disitulah nanti akan berdampak kepada itu guys resiko pekerjaan guys pekerjaan pun kamu enggak bisa nyaman dan juga pekerjaan pun kamu terasa berat dan akhir-akhirnya apa akhir-akhirnya ujung-ujungnya kamu menyerah minta pindah ya kan menyerah minta pindah disitulah guys nanti orang korea itu akan kecewa guys karena kamu untuk proses kesini bisa diambil bisa kerja masuk ke korea itu karena berkat bos kamu guys kalau bos kamu enggak memanggil kamu enggak mungkin kamu akan bisa sampai ke korea selatan itu enggak mungkin guys itu hoax itu kalau enggak ada bos yang manggil kok kamu bisa sampai ke korea selatan itu hoax guys oke bosku nah jadi bos untuk mengambil kita ya guys ya itu yang pertama membeli kita guys membayar guys membayar untuk memperkerjakan kita itu membayar membeli entah itu 400 ribu won entah itu 500 ribu won bos itu membeli kamu guys yang pertama itu yang kedua bos ini guys ya dengan adanya mengambil kamu dengan harapan orang korea itu menemukan sesuatu karyawan yang loyalitas guys karyawan yang loyalitas yang yang sesuai yang diinginkan bosnya bisa membantu produksinya bosnya terus bisa bisa meningkatkan produksinya bosnya dalam perusahaan bisa membawa suasana baru dalam perusahaan itu harapan bos ketika mengambil kamu guys nah ya kan nah disitu guys kalau kita ibaratnya enggak kuat mental hati disitulah nanti bos itu akan berbalik arah semuanya yang akhirnya bos itu ingin kamu perfect ternyata kamu enggak bisa teguh hati dan akhirnya apa kamu mengecewakan bos terus dampaknya kenapa dampaknya itu wah ngambil orang Indonesia dikit-dikit gini dikit-dikit ini wah besok aku kalau ngambil orang asing lagi enggak mau ngambil orang Indonesia ah ngambil lain negara aja lah kita disini ya di korea itu persaingan negara guys persaingan negara guys dalam artian persaingan negara gini ayolah kita ciptakan Indonesia itu memberi nama baik di negara korea sini guys nah memberikan nama baik di negara sini agar kenapa agar dampak kedepannya anak atau mungkin saudara atau mungkin cucu kita itu bisa mengikuti sejak kita ke korea selatan ya kan dan selanjutnya guys ya kita ibaratnya kalau udah sampai korea kalau memang hatinya enggak kuat enggak kuat kerja di korea ibaratnya enggak kuat di perusahaan ini ibaratnya kita sebagai orang Indonesia ditoto lah ditoto adab asornya lagi ibaratnya ditata balas budinya lagi entah itu kamu bekerja satu tahun dulu atau dua tahun dulu itu kan memang di negara sini kan diperbolehkan untuk pindah perusahaan ketika udah bekerja satu tahun kan itu udah udah pabrik enggak punya hak untuk memegang kita guys Hai dalam artian ya kita balas budi lah guys masak kerja unyuk-unyuk satu bulan tiga bulan minta pindah minta keluar dimana hati nuramening kamu guys orang korea ya punya hati juga sama dengan kita guys ketika kita dikecewakan ya kita kecewa ketika kita disakiti ya merasa sakit ketika kita dihanati ya merasa sakit jadi intinya ayolah kita ngaca diri sendiri dulu jadi buat teman-teman yang pemula-pemula pindah boleh ya kan cuman ibaratnya nunggu balas budinya terselesaikan lah ibaratnya minim-minimnya kerja satu tahun terus minta pindah seperti itu guys agar apa agar dampak kedepannya orang-orang korea itu semakin banyak mempercayai negara Indonesia guys gitu guys ya paham ya alur pembicaraanku ya ini saya peruntukkan buat teman-teman yang pemula yang sekarang mau mengikuti tes mau mengikuti proses ke korea kalau kamu mau udah lulus doang gak jaminan bos gak jaminan ya kan karena kenapa mau udah lulus doang berharap yang enak-enak berharap gaji besar tapi ujung-ujungnya ketika sampai korea mengecewakan bosnya ujung-ujungnya yang berdampak bukan kamu sendiri yang berdampak seluruh teman-teman kita yang berjuang yang ada di Indonesia jadi wes gak ngambil Indonesia ngambil negara Rusia negara Filipin negara Thailand jadi jangan sampai seperti itu guys karena di korea itu yang diambil orang asing bukan Indonesia doang guys itu dibagi oleh 16 negara kategori Vietnam Myanmar Kambodja terus Filipin India Bangladesh pokok ada 16 negara itu kita di negara Korea itu ditampung guys ya oke yang pertama siapkan hati mental hati yang kedua siapkan mental fisik ya guys ya kalau fisik kamu klemar-klemar kalau kamu lulus SMA baru masuk ke belajar bahasa Korea mending jangan dulu ditunda dulu kamu punya pengalaman kerja di Indonesia dulu agar tahu getirnya gimana caranya mencari uang di Indonesia agar tahu getirnya kerja berat di sawah panas-panasan di Indonesia agar kamu bisa tahu dan yang lebih penting agar kamu kalau udah punya pengalaman kerja di Indonesia agar kamu itu lebih menciptakan rasa bersyukur guys oh iya ya aku kerja satu hari di Indonesia dapat 150 ribu rupiah oh iya ya aku kerja di Korea senajan berat tapi gaji saya satu hari dapat uang taruh kata satu juta rupiah taruh kata 800 ribu rupiah perhari lah itu tujuan mental tenaga ya itu guys jadi agar kita itu lebih memiliki rasa syukur guys Alhamdulillah ternyata yang lebih berjuang ternyata rasanya bekerja di Indonesia itu memang seperti ini saya udah sampai Korea kenapa kok saya sia-siakan nah itu guys karena mental guys mental apa itu namanya mental tenaga guys itu disini sangat dipentingkan guys ingat guys kita untuk di Korea tidak dibuat untuk refreshing guys bukan untuk kita visa turis guys bukan untuk kita visa student guys kita di Korea yang ikuti tes gitu kita itu disini di pekerjakan guys sebagai kuli guys yang namanya kuli ya guys yang namanya kuli itu direh tenaga nih guys direh tenaga sampai utak ya guys kalau tenagamu loyo ya kan gak bisa ngaceng ya guys ya tenagamu loyo ya ibaratnya ya gimana ya guys ya ya apa yang direh dari kamu gitu loh guys buat apa bos mengambil kamu buat apa bos mengambil kamu kalau kamu tenaganya dikit-dikit ah males ah pindah kerja ah itu guys kalau kamu disini ke Korea tujuannya visa turis ya kamu biarpun lemah lembut gemulai itu weh terserah gak dipergunakan sama pihak bos gitu loh guys oke guys oke guys jadi intinya itu tenaga mental tenaga itu di itu guys diperhatikan bener-bener mental tenaga guys terus setelah itu ya guys ya mental hati mental tenaga terus apalagi pokoknya banyak guys mental adaptasi ya mental adaptasi itu sangatlah penting guys mental adaptasi karena kenapa guys kita sebagai manusia jadikanlah kita sebagai bunglon guys bukan berarti saya menyamaratakan untuk disamakan dengan hewan enggak loh ya kita cuma mengambil sisi-sisi positifnya guys kenapa saya bisa menjadi bunglon ya kan tahu bunglon teman-teman bunglon itu kadal 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 sing didadal sing bisa gonta ganti warnanya loh kadal nah bunglon itu guys ya bunglon itu di tempat warna hijau dia bisa menjadi warna hijau di tempat warna hijau warna coklat dia bisa menjadi warna coklat nah itu yang namanya kadal oke guys nah jadi buat teman-teman kenapa kita memakai ilmu bunglon kalau di luar negeri karena gini kita dari Indonesia yang biasanya kita tahu bahasa Indonesia gak tahu menahu tentang bahasa Korea begitu sampai Korea di situ kamu suasana berbeda berbeda dari segi cara ngomong bahasa terus berbeda dari segi cuaca ada musim salju musim hujan musim panas musim kemarau musim hugor musim semi nah itu diperlukan yang namanya adaptasi guys adaptasi guys terus yang paling penting lagi adaptasi di dunia lingkungan pekerjaan di perusahaan tersebut adaptasi dari lingkungan pertemanan ya kan adaptasi dari lingkungan pekerjaan di permesinan terus adaptasi di di apa itu namanya di ruang kamar ruang istirahat nah kalau kamu gak bisa menjadi bunglon guys gak bisa adaptasi kamu di Korea gak ada kerasan-kerasannya guys oke lah kamu bisa adaptasi di pabrik bisa kerasan di pabrik tetapi kamu gak bisa adaptasi dengan asrama bergabung dengan orang asing-asing ada Bangladesh, Kamboja, Myanmar kalau kamu gak bisa menjadi bunglon gak bisa adaptasi ya kamu ya disini hidupnya cuma pindah-pindah dulu guys udah sampai perusahaan enak-enak kamarnya gak enak gak cocok kamu pindah udah cocok ruangannya, udah cocok kamarnya, pertemanannya, persaudaraannya tetapi di lingkungan kerja di bagian pekerjaanmu kamu gak bisa adaptasi akhirnya gak kerasan pindah ya itu penting guys oke ya bosku ya mungkin gitu dulu jadi buat teman-teman tolong biar besok ponaan-ponaan kita, anak cucu kita, turun-turun kita itu ketika besok ingin proses ke korea agar dipermudah tolonglah buat teman-teman yang baru-baru yang mau proses siapkan semua itu untuk bekal kalian oke saya Gokil habis baju indul vlog bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku thank you bosku, mantap baik kasih bye bye bye